Saudara, konten pornografi marak menjadi cara untuk mendapatkan keuntungan, termasuk yang dilakukan oleh Dea Only Fans yang bisa meraup 20 juta rupiah per bulannya dari konten pornografi. Namun bagaimana hukum dan juga dampak dari konten pornografi ini? Berikut diskusi bersama Reza Ramadhan Shah. Ya, baru-baru ini netizen dihebohkan dengan penangkapan seorang wanita yang diduga membuat, kemudian menyebarkan konten pornografi di aplikasi Only Fans Demicuan. Tetapi kenapa pada akhirnya pelaku tidak ditahan? Kemudian bagaimana dampak bahayanya pornografi terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain? Ayo kita diskusi. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena sudah membuat gaduhan yang terjadi di mana-mana. Di sini saya hanya ingin kooperatif menjalani proses hukum yang ada. Ya, penetapan Dea Only Fans ini sebagai tersangka bermula ketika dirinya ditangkap di sebuah rumah kos di Malang, Jawa Timur. Diduga Dea Only Fans membuat dan menyebarkan konten pornografi melalui akun media sosial pribadinya. Polisi pun menetapkan Dea Only Fans sebagai tersangka dengan sejumlah bukti diantaranya konten pornografi. Ya, meski ditetapkan sebagai tersangka, namun Dea Only Fans tidak ditahan, hanya dikenakan wajib lapor. Menurut Kabin Humas, Polda Metro Jaya Kombes Ezul Pan, Dea Only Fans tidak ditahan karena ada permohonan dari keluarga. Dia masih mahasiswi dan mau menyelesaikan kuliahnya. Ya, lalu apa kata pakar hukum pidana terkait hal ini? Itu tadi, kembali kepada kewenangannya polisi atau penegak hukum. Mungkin polisi tidak khawatir dia lari. Mungkin polisi tidak khawatir dia mengulangi perbuatannya. Tapi kalau dari sudut ancaman hukumannya, bisa ditahan. Nah, jadi karena itu kewenangan, jadi urgensi sosiologisnya mungkin belum ada. Apalagi dia mengaku mahasiswa masih aktif sekolah dan sebagainya. Nah, mungkin polisi mempertimbangkan itu. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa tidak dia tidak tahan? Nah, itu kembali kepada kewenangan kepolisian atau penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian. Nah, penegakan hukum terhadap pornografi ini menyeluruh hanya saja mungkin meskipun polisi sudah punya polisi siber, gitu ya. Cuma mungkin dia tidak masuk ke wilayah-wilayah yang memang ada banyak konten seperti itu. Nah, karena itu kalau ada laporan, ada pengaduan, ya ada temuan langsung, gitu. Saya kira itu akan diproses juga. Dari pengakuannya, dia OnlyFans mengatakan dirinya hanya membuat, kemudian juga mengunggah konten dewasa dirinya hanya untuk aplikasi OnlyFans, dan ini untuk mendapatkan cuan. Lalu, apa itu OnlyFans? Ya, pertama OnlyFans merupakan layanan konten berlangganan yang berbasis di Inggris. Kemudian, dengan OnlyFans, para penggunanya bisa berbagi video, foto, kemudian juga pesan langsung dengan pengguna lainnya, kemudian bisa juga mendapatkan sejumlah bayaran. OnlyFans akan mengambil 20% dari bayaran ini sebagai penyedia platform. Ya, sebenarnya OnlyFans tidak dikhususkan untuk konten-konten dewasa, namun semakin ke sini banyak kreator yang sayangnya mengunggah konten-konten pornografi yang sangat vulgar. Lalu, bagaimana langkah pemerintah untuk mencegah, mengantisipasi arus situs, aplikasi, kemudian juga konten bermuatan pornografi yang seakan nggak ada habisnya? Berdasarkan data Kominfo, pada tahun 2018 hingga tahun 2021, sedikitnya ada 2,62 juta konten bermuatan negatif yang diblokir. Nah, setengahnya ini adalah konten pornografi. Ya, terkait pornografi, tentunya pencegahan harus datang dan juga dilakukan dari diri kita masing-masing. Karena tak sedikit, berawal dari rasa penasaran, kemudian berujung terhadap kecanduan pornografi. Ini sangat berbahaya. Jadi, adiksi perilaku terhadap pornografi ini bisa menimbulkan dampak-dampak negatif tentunya. Yang pertama, bagi yang bersangkutan sendiri ya, dengan menonton pornografi misalnya, karena dia punya norma, nilai, agama tertentu, misalnya yang dia yakinin sebagai value kehidupannya, kadang-kadang ada juga yang menimbulkan rasa bersalah, kemudian penurunan kepercayaan dan harga diri, dan itu juga bisa berujung kepada gangguan keciwaan seperti depresi, ansietas atau gangguan cemas, ada keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Dan ini juga bisa mendorong munculnya perilaku-perilaku yang berbahaya yang lain, seperti misalnya dorongan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang lain, termasuk dorongan untuk melakukannya dengan pemaksaan. Ya, pornografi melanggar hukum, pornografi berbahaya, bahkan bisa menimbulkan potensi kekerasan seksual. Saya Reza, makasih udah diskusi, kita ketemu di diskusi selanjutnya.